Hai Oke berjumpa kembali dengan saya di tutorial star video tutorial kali ini adalah bagaimana caranya menginstalasi sistem operasi di dalam virtual box jadi ini bisa digunakan bagi Anda ada yang ingin mencoba-coba cara instalasi sistem operasi tanpa harus langsung masuk ke harddisk yang kita gunakan tanpa harus merubah sistem operasi yang sudah ada di komputer yang kita miliki jadi disini akan saya install itu adalah di Max 10 yang 64 bit ini merupakan sistem operasi Linux yang tampilannya mirip seperti mesintas Oke jika anda penasaran Mari kita langsung puji coba jadi disini ini yang diperlukan itu ada dua yang pertama adalah iso disk untuk keymax nya kemudian di dalam komputer kita atau di dalam perangkat yang kita miliki ini sudah terinsal aplikasi virtualbox jadi keperluan disini saya memakai linux jadi saya sudah melangin salnya yaitu ini aplikasi virtualbox nya jika Anda menggunakan Windows sama tidak ada perbedaan tampilan virtualbox nya oke kita langsung saja berarti di persiapan pertama untuk virtualbox nya sudah saya install kemudian kita coba lihat untuk file iso nya yaitu saya sudah sediakan file iso gmax 10 dengan kapasitas 1,5 GB jadi ini bisa Anda download jika komputer kita sudah terkoneksi dengan internet kita bisa ketikkan sini gmax jadi otomatis nanti kita akan dibawa ke gmax download jadi yang akan kita gunakan disini adalah gmax untuk file iso nya yaitu teruntak di source 4G nya jadi terletak disini jadi ini adalah tampilan video untuk gmax nya dan ini adalah link download nya ya jadi saya disini tidak download lagi sudah saya download saya langsung saja mempraktekkan nya kita buka pertama kali virtualbox nya langkah yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan instalasi adalah menyediakan mesin virtualnya jadi untuk menyediakan mesin virtualnya kita klik baru kemudian kita isi disini nama mesin virtualnya ya kita namakan gmax oke kemudian untuk tipe tipe sistem operasinya bukan macOS karena disini bukan sistem operasi mesin tos tapi disini ada sistem operasi linux yang digunakan itu adalah linux ubuntu 64-bit nah kenapa kita pilih ubuntu kita lihat dulu apakah ada disini gmax tidak ada ya jadi yang kita pilih ada ubuntu nah karena gmax disini memakai sistem operasi ubuntu sebagai basicnya oke jika sudah kita klik lanjutkan kemudian kita rubah untuk ukuran memorinya disini ada 1 giga itu ada 10-24 MB setelah itu kita klik next nah berikutnya disini kita akan diminta untuk menyediakan harddisk nya jadi tadi sudah kita sediakan memorinya sekarang kita sediakan harddisk nya nah jadi untuk harddisk nya ada 3 pilihan yang pertama itu adalah kita tidak membuat harddisk kemudian yang kedua itu kita membuat dan yang ketiga kita menggunakan yang sudah ada jadi yang kita pilih yang nomor dua ya jadi create a virtual harddisk now kita klik buat nah yang akan kita pilih adalah yang umum ya virtual block disini selanjutnya kita klik lanjut nah yang akan kita pilih untuk storage on physical harddisk jadi jangan kita pilih ukuran tetap yang akan kita pilih alokasi secara dinamik jadi berapa yang diperlukan segitu ukuran file nya kalau tetap berarti akan berukuran sebesar yang kita targetkan jadi kita pilih dialokasikan secara dinamik kemudian klik lanjut ya kita kita nambahkan gimmick biarkan aslinya kemudian kapasitasnya kita tambahin menjadi 80 GB kemudian kita klik buat oke sudah selesai membuat mesin virtual sekarang kita lanjutkan untuk menginstall nya ya caranya sebelum kita menginstall kita masukkan terlebih dahulu file iso untuk gimmick nya yaitu disini kita lihat itu berada pada yang mana dia yang ini ya jadi disini ada IDE untuk optical disk nya sedangkan untuk satapotnya itu sudah ada gimmick FDI nya yang 80 GB jadi ini kita klik kita choose this image kemudian kita cari dimana letak file iso yang kita download tadi jadi kebetulan disini saya letakkan di unduhan jadi ini file nya kemudian kita klik open oke jika sudah selanjutnya baru kita run atau kita mulai file ini oke selanjutnya ada beberapa pilihan disini ya oke mengetahukan nah disini ada beberapa pilihan kita tutup aja ada beberapa pilihan tadi untuk melakukan instalasi g-max nya oh tampilannya seperti ini ya oke coba kita tunggu karena disini kita lihat bahwa dibawah ini masih ada proses untuk pembacaan dari g-max nya oke kita coba tunggu hasilnya seperti apa oke ini ada tampilan pembacaan dari g-max nya oke hampir mirip dengan Max OS ya ya jika sudah nampil seperti ini kita pull screen jadi cara mempul screen nya itu bisa menggunakan kombinasi keyboard keyboard jadi yang kita gunakan itulah kombinasi tombol keyboard yang dipakai adalah CTRL plus F jadi caranya yang di klik itu adalah CTRL yang di sebelah kanan ya klik CTRL sebelah kanan kemudian F oke kemudian dia akan full screen nah tampilan seperti ini ini tampilan full screen oke hampir mirip dengan Macintosh kemudian kita coba ya O di sebelah kita klik 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 mal WordPress ya oke dashboardnya seperti ini kemudian ini ada dokenya Wow keren ya jika sudah ini baru live ya jadi sekarang kita coba untuk melakukan instalasinya jadi cara menginstalasinya kita klik install gimmick ke dua kali Oke ada proses Oke kemudian kita pilih disini sesuai dengan negara kita kalau saya disini kebetulan Indonesia saya pilih bahasa Indonesia kalau ada ya Oke saya pilih bahasa Indonesia kemudian saya klik lanjutkan oke di sini kita bisa lihat kapasitasnya minimal itu 8,6 GB kemudian terhubung pada listrik kemudian terhubung pada internet kebetulan kalau saya ini tidak hubungan ke internet ya kemudian pasang perangkat pihak ketiga ya Jadi ini kita centang untuk bisa memutar video maupun MP3 nanti jika sudah kita klik lanjutkan oke jika sudah nah disini kita akan memilih diminta untuk memilih teknik instalasinya yang pertama di sini apakah kita akan menghapus diska dan pasang gimmick kemudian apa kita encrypt kemudian ada gunakan LFM atau kita secara customize atau kita gunakan sesuatu yang lain ini tergantung dari yang akan kita install jadi kalau misalnya habisnya hanya satu dan itu untuk gimmick saja kita bisa pilih hapus diska dan pasang gimmick tetapi kalau nanti kita mau menginstall dual boot di sistem operasi Windows ada juga nanti pilihan untuk gimmick itu kita pilih sesuatu yang lain jadi untuk biar seragam kita pakai sesuatu yang lain kemudian kita klik lanjutkan nah disini akan muncul satu buah partisi untuk SDA jadi ini ada partisi yang jumlahnya tadi 80 GB nya kemudian kita buatkan tabel partisi dulu ya kita klik tabel partisi dan lanjutkan nah otomatis akan terbuat ruang kosong sebesar 85.899 MB setelah itu baru kita klik plus klik dulu ruang kosongnya kemudian kita klik plus kita klik plus oke tidak mau ya coba kita langsung klik pasang oke enak mau dia ya coba kita klik kembali nah ada suatu hal yang tidak bisa bisa dilakukan untuk teatik partisinya coba kita pakai hapus diska pasang gimmick nya ya kita klik pasang sekarang oke di otomatis akan membentuk dua partisi yaitu untuk swap dan untuk untuk swap dan untuk XR4 ya tapi coba kalau kita lakukan lagi kita ulangi lagi tabel partisi kemudian kita klik kemudian kita klik plus ya baru mau ya jadi kita klik plus nya dua kali wah lambat ya oke baik kita klik disini aja dua kali yang muncul tampilan seperti ini kita pakai utama kemudian kapasitasnya ini kita buat ini kan 85 ya Rp80.000 jadi ini kita ketikan eh kita gunakan dibagi menjadi dua ya yang pertama untuk XR4 yang kedua untuk swap jadi kalau 80 kita split 10 untuk swapnya jadi kita berikan 70 70 giga untuk XR4 untuk XR4 kemudian titik kaitnya ini adalah root kemudian oke oke sudah terbentuk untuk XR4 sebesar itu kemudian sisanya ini kita gunakan untuk ruang swap ya kita pakai utama juga ya otomatis terbentuk 2 XR4 dan swap ya jika sudah baru kita pasang oke dia memberikan pertanyaan kepada kita apakah perubahan itu akan kita tulis setiap disk kalau kita setuju kita klik lanjutkan oke sekarang adalah proses instalasi oke jadi disini yang pertama kita dimanakah anda jadi kita memilih lokasi tempat kita berada saya pilih di wita kemudian kita lanjutkan oke kemudian kita diminta untuk memilih susunan keyboardnya kita pilih yang list lanjutkan oke berikutnya kita diminta untuk mengisi data-data untuk login sebagai pengguna nanti disini saya akan ketikkan kemudian nama komputer anda kemudian tentukan nama pengguna nama pengguna disini saya pakai gimmick kemudian sandinya saya pakai itu tergantung dari kita ini kan ya saya pakai 21 23456 kemudian ulangi juga 123456 oke jadi disini adalah memerlukan sandi untuk masuk jika komputer itu digunakan oleh kita sendiri kalau komputer ini digunakan oleh banyak orang kita pakai nanti masukkan secara otomatis setelah itu kita klik lanjutkan oke disini akan terjadi proses instalasi dari linux gmax nya jadi yang dipakai sebenarnya disini adalah linux ubuntu versi 14.04 yang lts atau long term service oke disini kita bisa klik prosesnya ya ya apa yang dilakukan oleh linux selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 oke proses instalasi selamat menikmati Nah kita tinggal Pemasangan selesai Jadi kita klik Nyalakan ulang sekarang Pemasangan selesai Pemasangan selesai Pemasangan selesai Pemasangan selesai Oke kita kembali ke Konsul linuxnya Nah seperti ini ya Oke Jadi mungkin ini ada sedikit permasalahan Dia tidak bisa restart langsung Nah caranya Agar kita bisa mencobanya Kita cari perangkat terlebih dahulu Kemudian Optik Ya ini sudah Tidak terpilih Jadi jangan sampai ini terpilih Karena nanti booting kembali melalui CD Kemudian selanjutnya baru kita Klik mesin Kemudian pilih reset Ya dia minta pertanyaan disini ya Reset Kita klik reset Oke jadi disini sudah ada Pilihan Yang pertama Gimmick Cuma advance Memory test Dan memory test yang 64 Dengan serial console Sekian ya Jadi yang kita pilih disini Adalah Gimmick linux yang 10.04 Kita coba Tanpa menggunakan CD Atau DVD Sekarang sudah langsung Terinsel Di Komputer kita Oke kita fullscreen kembali Dengan control F Ini ada proses Studing Sistem operasi linuxnya Atau bisa disebut dengan Splash Atau bisa disebut dengan Poly mode Di linux ya Oke baru terlihat Cursor saja Oke ini tampilannya Jadi inilah tampilan awal Dari Gimmick Ini tampilannya Oh mirip seperti Mac OS Oke coba kita Kita setting Untuk Tampilan Display nya Kita Kalau ternyata Tampilan display nya Tidak terjeksi Untuk Untuk Virtual box nya ya Jadi tampilannya seperti ini Oke jadi tampilannya kecil ya Oke jadi itu Langkah-langkah Untuk Menginstall Sistem operasi Gimmick Atau bisa disebut dengan Genome Max Versi 10 Yang menggunakan Sistem operasi linux Ubuntu 10 14.04 LTS atau long term service Dengan Waktu Security Update security nya itu Mencapai 5 tahun Ya saya coba disini Virtual box Mudah-mudahan Membantu Selamat mencoba Semoga berhasil Ingat di subscribe Untuk mendapat Video Atau tutorial Dari saya selanjutnya Dan Terima kasih Sampai jumpa di video